Tutas Ketarajang Musibah Angin Puyuh, warga Desa Paseh, Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, memiti memeres imahna anu bura kerakan. Kare reana imah warga anu ruksakte dina bagian hatep atau wakenteng nanu kabawaku angin. Warga merep bantuan kerengomean imahna utamana anco kenen imah warga anu ruksak parna. Musibah Angin Puyuh, Anunarajang, Dusun Paseh, Desa Paseh, Kidul, Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, ngabalukarkun, sajumlahing tatangkalan rarungkad, sarta meh 12 imah warga bura kerakan. Gelebugna Angin Puyuh, ngabuburak bagian hatep atau wakenteng imah warga nuting, ngarapung kabawangin. Pesalasa isuk-isuk 24 Januari 2020, warga Sarindeg Saigel di Wawaganku TNI, Polri, Jeng Perangkat Desa, Gasik, Ngomehan, Imah, Nukatarajang, Angin, Puyuh. Bagian anu ruksak pangparnana nyata bagian hatep atau wakenteng imah warga. Ke pembetulan barangkali ya, sementara kan terlihatlah dampak dari kejadian kemarin, ya alhamdulillah cepat tangkap kemarin juga langsung diinformasikan ke setiap warga. Mudah-mudahan hari ini proses pembenahan bisa dilaksanakan. Masih berapa rumah lagi Pak yang dalam perbaikan? Kejadian kemarin sekitar 12 rumah yang kena. Sekarang yang belum diperbaiki kira-kira berapa lagi? Baru dua rumah. Warga meharap bantuan di Pemerintah Utamana Keringomehan Wangunan Imahanuruk Sakparna. 15.30 ya kejadiannya, jadi begitu spontan, sangat cepat sekali, angin bergerak cepat dari arah selatan barat itu ya, dari mulai lapang Madu Karang Paseh, Desa Paseh Hidwo, menuju ke RT 4, RT 5, RT 6, dan RT 7. Jadi, epicentrum kejadian, titik pusat kejadiannya hanya di Dusun Paseh saja, wilayah RT 02. Yang terdampak itu, sekitar ada 10 rumah ya, material yang rusak, dominan, atap ya. Burak Rakanana H.T. Pimah Warga Teh, karena depan satu tas etal lelewok ke Tarajang Musibah Angin Puyuh di lelewok Paseh, Kabupaten Sumedang, Pesenen 20 Januari 2020. Dinamprona etal musibah Angin Puyuh Teh, mengerupakan uka dua kalina narajang etal lelewok, jero dua minggu ke Tompernaken. Diki Guntara, Bandung TV.